Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam renungan tengah minggu hari ini Saudara yang dikasihi Tuhan hari ini kita akan bersama memikirkan satu tema yang sedang kita jalani saat ini yaitu komunitas Tapi malam hari ini kita berpikir secara berbeda bagaimana supaya kita yang Tuhan tempatkan dalam satu komunitas Menjadi komunitas yang rekonsiliatif Saudara apa itu komunitas? Komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain Contohnya KTB yang selama ini kita kenal dengan kelompok tumbuh bersama Tapi tak kala kita ada dalam kelompok itu dan kita hanya mikirkan pribadi kita akan jadi masalah kelompok kita Kita akan sulit untuk bertumbuh bersama Atau sekarang yang sangat terkenal yang sangat viral yaitu daring group Ada begitu banyak grup di gadget kita Oh grup ini, grup ini, grup ini banyak sekali Dan macam-macam komunitas yang lain Ada komunitas ibu-ibu yang merangkai bunga Ada juga komunitas ibu-ibu yang belajar memasak Atau komunitas bapak-bapak yang hobinya memancing dan menjadi satu kelompok Pasudara yang dikasihi oleh Tuhan Banyak komunitas itu wajar-wajar saja Tapi mari kita juga perlu ingat Kadang-kadang komunitas kita itu tidak luput dari konflik Karena di dalamnya bukan cuma satu pribadi Ada beberapa pribadi Maka dinamakan komunitas Ada beberapa orang yang harus memikirkan jalannya komunitas itu Supaya bisa baik atau tidak Tapi tidak jarang ada beda pendapat di sana Dan akhirnya yang kita harapkan Supaya komunitas itu baik Oh bisa pecah Yang tadinya bersatu jadi terpisah Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Bagaimana supaya komunitas itu bisa dipulihkan Maka malam hari ini kita akan belajar sedikit berbeda Bagaimana supaya komunitas itu kita jaga dengan baik Dan bisa dipulihkan Kalau terjadi sesuatu yang akhirnya membuat komunitas kita itu pecah Kalau tadi kita sudah sedikit melihat Tentang arti dari komunitas Dan sedikit contoh tentang komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita Lalu apa itu rekonsiliatif? Saudara rekonsiliatif dari kata rekonsiliasi Dan pastinya kita sudah bisa tahu apa artinya Yaitu memulihkan hubungan atau persahabatan Atau juga menyelesaikan perbedaan yang ada dalam komunitas kita Jadi komunitas rekonsiliatif yaitu Sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain Untuk memulihkan hubungan persahabatan Atau menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam komunitas kita Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Komunitas rekonsiliatif pastinya sangat dibutuhkan Dan itu yang kita harapkan bukan dalam komunitas kita Supaya komunitas kita itu bisa berjalan dengan sehat Di dalamnya kita boleh saling mendukung, saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pastinya kita yang sedang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Kita juga berada dalam komunitas-komunitas yang disediakan oleh gereja kita Bagaimana supaya kita ada dalam komunitas yang seperti tadi Dalam definisi-definisi yang sudah kita belajar bersama yang kita rindukan Mari kita lihat sebentar apa kata firman Tuhan Dan saya akan membawa kita membaca dari dua perikop firman Tuhan Yang pertama kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 Efesus 4 ayat 32 demikian kata firman Tuhan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Saya ulangi sekali lagi Efesus 4 ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Satu bagian lagi kolose 3 ayatnya yang ke-13 Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13 Saya akan bacakan juga untuk kita sekalian Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Bapak ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana supaya kita ada dalam komunitas yang sehat Yang bisa saling menolong Yang bisa saling mendoakan Yang tak kalah ada perbedaan di sana Kita bisa dengan jiwa yang besar Dengan kasih yang besar Bisa kembali memulihkan komunitas kita Ada rekonsiliasi di sana yang baik Saudara dari dua perikok kebenaran firman Tuhan Yang kita baca tadi Maka yang perlu kita lakukan saat ini Setiap pribadi yang ada dalam komunitas itu Harus sadar betul dan mengalami pengampunan dari Tuhan Tak kalah kita pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas Kita tidak menyadari bahwa kita bisa ada saat ini Kita bisa bergabung dalam satu komunitas Itu karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita Kita menyadari bahwa saya orang berdosa Yang sering berbuat kesalahan Maka alangkah indahnya Tak kalah saya ada dalam komunitas Dan saya diperhadapkan dengan rekan saya Yang mungkin membuat kesalahan Yang membuat saya tidak merasa nyaman Yang membuat saya tersinggung Mari saudara ingatlah bahwa saya juga pernah buat kesalahan Saya juga terkadang membuat orang tersinggung Membuat orang kecewa Tapi kenapa orang bisa menerima saya Lalu sekarang saya diperhadapkan dengan kondisi dalam komunitas saya Saya sulit untuk bisa menerima keadaan rekan-rekan yang ada dengan saya Apalagi yang Tuhan mau Tak kalah kita berharap supaya kita punya komunitas itu Adalah komunitas yang rekonsiliatif Setiap pribadi punya komitmen bersama untuk apa Ada komitmen yang perlu kita buat dalam komunitas kita Yaitu kita saling peduli Mari jangan hanya melihat diri sendiri Mari lihat bagian dari komunitas kita Kita ramah seorang terhadap yang lain tadi Kata dua perikop kebenaran firman Tuhan yang kita baca Mengajak kita, mengingatkan kita Karena kita dalam komunitas Kita bukan satu orang saja Tapi lebih dari satu orang Maka kita harus bisa saling peduli satu dengan yang lain Kita harus bisa saling ramah satu terhadap yang lain Kita harus bisa punya kasih Satu terhadap yang lain Kita juga harus belajar sabar Satu terhadap yang lain Intinya Kalau kita mau ada dalam satu komunitas yang sehat Dan saling memulihkan dalam komunitas kita Maka jangan egois Kalau kebiasaan kita hanya mau berbicara Dan tidak mau kasih kesempatan untuk orang lain bicara Atau kita harus bisa mendengar orang lain juga Bukan kita hanya mau dijengar oleh orang lain Kita harus berubah Supaya komunitas kita bisa bertumbuh dengan sehat Ada pemulihan di sana Dan akan sangat diberkati Kita akan punya komunitas yang diberkati Dan juga akan menjadi bakat Saudara, mungkin saudara akan berpikir Wah sulit bu Saya ada dalam kelompok yang mau menang sendiri Oke mulai dari saya Saya jangan tuntut orang lain dulu Tapi mulai dari saya Perlu meminta pertolongan Tuhan Untuk bisa dimampukan Melakukan dua kebenaran dari ayat firman Tuhan tadi Dua ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca Sudara, bukan berarti komunitas kita akan aman-aman saja Ketika kita sudah berusaha untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan Pastinya ada perkumpulan Apalagi di saat ini Tak kalah semua kita diperhadapkan dengan pandemi yang berkepanjangan Mungkin membuat kita begitu lelah Mungkin membuat kita gampang untuk sensitif sekali Memancing emosi kita Itu bisa saja terjadi Dalam komunitas-komunitas kita Tapi saudaraku Ketika kita kembali Mengingat dua ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Ephesus 4 ayat 32 Dan kolose 3 ayat 13 Kita akan dimampukan Kita akan diberikan kekuatan baru Untuk sungguh-sungguh Terus meminta tolong kepada Tuhan Untuk menjadi anggota komunitas Yang bisa memulihkan kondisi yang sulit dalam komunitas kita Atau bisa menyelesaikan Atau bisa menyelesaikan perbedaan yang ada Dalam komunitas kita Bukan menambah masalah Dan akhirnya menghancurkan komunitas kita Kita minta tolong dari Tuhan Oh Tuhan Tolong saya Supaya ketika Tuhan menempatkan saya dalam satu komunitas Biarlah saya sungguh Menjadi anggota komunitas Yang bisa memulihkan keadaan yang sulit Perbedaan-perbedaan yang sulit Di dalam komunitas saya Bukan malah menghancurkan Atau menambah masalah Dalam komunitas saya Kiranya Tuhan Menolong kita Dan komunitas-komunitas kita Akan menjadi komunitas yang menjadi berkat Bagi anggota komunitas Dan juga bagi banyak orang Saudara Ada satu pujian yang indah sekali Dan judulnya pun Jadikan aku indah Pujian yang sudah lama Tapi pujian yang kembali mengingatkan kita Meminta tolong kepada Tuhan Supaya Tuhan menjadikan kita indah Di dalam komunitas kita Yang bisa memulihkan Perbedaan-perbedaan yang ada Kita akan menunjukkan pujian ini Di satu-satu Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Ku berikan sekalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Setur karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Tak akan setia Kepadamu Tuhan Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan sekalanya Semuanya yang ada Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah Jadikan aku indah Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Setur karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Tuhan Taat dan setia Taat dan setia Taat dan setia Kepadamu Tuhan Oh saudara Kita rindu kan Minta Tuhan Menolong kita Menjadikan kita indah Di dalam komunitas Yang Tuhan Tempatkan kita Saat ini Saudara Kita mau berdoa Kita minta tolong Kepada Tuhan Tolong saya Tuhan Supaya dimana Tuhan tempatkan saya Dalam satu komunitas Saya menjadi Anggota komunitas Yang bisa memulihkan Keadaan yang mungkin Tidak enak saat ini Dan komunitas saya Akan bertumbuh dengan sehat Untuk kemuliaan Tuhan Dan menjadi berkat Bukan cuma di komunitas itu Tapi bagi banyak orang Bagi gereja Tuhan Dan juga Menjadi berkat Bagi negeri ini Saya percaya Bapak Ibu di rumah Mendoakan hal ini Dan meminta Supaya Tuhan Menolong kita Pribadi Lepas pribadi Indah Di hadapan Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami bersyukur Tuhan Kalau dalam gereja Tuhan GKI Citra Raya Yang Tuhan berkati Yang begitu banyak umat Boleh berkumpul Menyembah Tuhan Dan dalam kondisi pandemi Yang berkepanjangan ini Tuhan Sudah pastinya Kami cukup sulit Untuk bisa beribadah Bersama-sama Di ruangan ibadah Di gereja Tapi satu hal yang kami syukuri Tuhan Tuhan juga memberikan Kesempatan untuk kami ada Dalam komunitas-komunitas Yang boleh dibentuk oleh gereja kami Ada sekian banyak komunitas Tuhan kami juga Menyadari betul Bahwa dengan begitu banyak orang berkumpul Lebih dari lima orang mungkin Kadang-kadang ada pergumulan di sana Ada perbedaan pendapat di sana Ada ketersinggungan di sana Mungkin ada sakit hati Mungkin ada yang kecewa Dan kadang-kadang komunitas Yang Tuhan rindukan Menjadi komunitas yang sehat Menjadi berkat bagi banyak orang Kadang-kadang kami tidak bisa mencapai itu Kami gagal untuk menjadi anggota komunitas yang baik Oh Tuhan malam hari ini Hambamu bersama dengan seluruh anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Tuhan tolong kami Supaya di mana Tuhan tempatkan kami Menjadi anggota komunitas Salah satu di gereja kami ini Kami sungguh menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan Untuk memulihkan keadaan-keadaan yang sulit Di dalam komunitas kami Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi anggota komunitas yang egois Tapi kami juga boleh belajar Untuk saling mendoakan Saling memperhatikan Saling menguatkan Saling mendengar Satu dengan yang lain Tuhan tolonglah kami Khususnya dalam kondisi negeri kami Yang sulit saat ini Pandemi yang berkepanjangan Oh Tuhan Ada banyak orang yang sedih Ada banyak orang yang sudah merasa begitu letih Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan Ada banyak saudara kami yang terpapar saat ini Ya Tuhan tolonglah Supaya komunitas-komunitas yang ada Akan sungguh menjadi berkat Bagi saudara-saudara kami yang bergumul saat ini Dan kami juga berdoa untuk negeri kami Kami bersyukur ya Tuhan Untuk para pemimpin negeri ini dalam kondisi yang sulit Para pemimpin kami terus berusaha keras Vaksin terus dijalankan Sampai sudah mencapai vaksin yang ketiga Kami bersyukur Bahkan anak-anak yang SD pun sudah mendapat vaksin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami terus berdoa untuk pemerintah kami Juga yang berusaha Untuk ada pemulihan ekonomi di negeri kami Ya Tuhan tolonglah berkati para pemimpin kami Berkati negeri kami Dan gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi Indonesia ini Tolonglah kami Tuhan Supaya kami sungguh menjadi berkat Gereja-gereja boleh menjadi berkat Bagi negeri ini Terima kasih Tuhan Yesus Kalau mungkin Ada saudara-saudara yang mengikuti Renungan tengah minggu saat ini Yang punya pergumulan-pergumulan Paling sulit Tuhan apapun itu Yang sedang digumuli oleh saudara-saudara kami Tuhan tolong Berikan kekuatan Untuk kami bertahan Percaya betul Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedang bertindak Menolong kami Berikan iman yang cukup bagi semua kami Terima kasih Yesus Terima kasih Kami menyerahkan gereja kami GKI Citra Raya Kedalam tangan kasihmu Tuhan Engkau yang paling tahu Pergumulan gereja kami saat ini Kami berdoa Dua yayasan yang ada di gereja kami Baik itu klinik penabur kasih Dan juga paut yang berada di Cileles Biarlah dua yayasan ini Tuhan Sungguh menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitarnya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan kasihmu Jadikan kami indah Tuhan Seturut dengan kehendakmu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Terima kasih